Ini orang kami dari saat narkoba Pores Pariyaman. Baru beberapa bulan keluar dari penjara, Samsuardi alias Rudi kembali berurusan dengan polisi. Petugas Satres Narkoba Pores Pariyaman yang telah mengetahui sepak terjangnya dalam peredaran sabu-sabu, menyergapnya di Korong Pasabalai, Nagari Limau Purui, Kecamatan Lima Koto Timur, Padang Pariyaman, Sabtu Pekan Silam. Meski berkilah, namun polisi tak mau percaya begitu saja. Saat rumah kontrakannya digeledah, polisi menemukan barang bukti satu paket sabu-sabu ukuran sedang, timbangan digital, alat untuk mengonsumsi sabu-sabu, korek api, dan uang tunai Rp485.000. Selain sebagai pengedar, tersangka mengonsumsi sabu-sabu. Tersangka beserta barang bukti dibawa ke Mapores Pariyaman untuk diperiksa lebih lanjut. Hasil pemeriksaan terungkap, dia kembali menjadi pengedar sabu-sabu karena tak mempunyai pekerjaan, alias menganggur, usai keluar dari Lapas Pariyaman beberapa bulan lalu. Yang membuat dia mulai lagi kegiatan jual-beli narkotika sebagai pengedar, dia tergiur dengan keuntungan yang dia dapat. Karena hal ini sangat mudah untuk mencari keuntungan. Karena dia tidak mempunyai pekerjaan tetap untuk membayai kehidupannya. Jadi tergiur dan praktis untuk dijadikan mata pencariannya. Tertangkapnya residivis dalam kasus yang sama menjadi pertanda jika pembinaan yang dilakukan lembaga pemasyarakatan tak berjalan optimal. Tak hanya itu, bekal keterampilan yang diberikan saat Rudy menjadi penghuni lembaga pemasyarakatan juga tak berhasil dipraktekannya. Eki Rafki melaporkan dari Pariyaman. Terima kasih telah menonton!